episode 19 aku asisten bos tidak terasa besok pernikahan Rama dan sila akan dilaksanakan karenanya Rama berbura-bura melakukan perjalanan bisnis dengan sila selama tiga hari sedangkan Tony yang akan mengendal selama Rama dan sila pergi tidak ada kejerikan di kantor karena mereka menganggap sila sangat bagus dalam pekerjaannya dan pemecah rekor asisten terlama PAMA sehingga Rama selalu bersamanya di rumah dinas sila sayang tuh nggak nyangka ya besok kamu akan menikah bu senang sekali kata bulusi yang merupakan ibu sila sila hanya cengingesan Ibu nggak tahu sih yang bakal sila nikahin orang galak dimas baru bisa datang nanti malam kata ibu bapak-bapakku sila tahu dimas lagi sibuk dengan kuliahnya dia pasti belajar dengan keras kata sila sementara itu Tama apa semua sudah siap tanya ma ya ma jawablah masinggan pernikahan diam-diam ini akan kamu publikasikan setelah kontrak sila habiskan tanya ama iya ma sama sedikit gugup Oh ya ma dengar ayah kandung sila meninggal saat dia masih bayi lalu ibunya menikah lagi 5 tahun kemudian dan memiliki anak yaitu dimas tapi ayah dirinya juga meninggal saat dia sudah baru lulus SMA kata omah benarkah omah ramah sedikit tiba ya ibunya telah menceritakan semuanya sejak dulu SMA sila sudah bekerja part-time untuk memenuhi kebutuhan pendidikannya dan adiknya dia gadis yang mandiri omah suka itu kata omah ramah menganggup dia benar-benar istimewa aku bangga padanya eh apa yang kupikirkan pasti sudah gila di kamarnya ramah merasa aneh saat itu dia merasa jantungnya terus berdebar kenapa aku ini perasaanku jambra aduk ramah berbicara sendiri pada malam harinya sila sedang berbaring di kamarnya ah bagaimana ini besok gua akan jadi istri mas ramah Aduh perasaan apa ini gua takut tapi gua nggak sabar menunggu hari esok tuh sadar hasilah pernikahan kalian hanya pernikahan palsu tanpa cinta tapi nggak bisa gua bengkiri kalau gua sebenarnya juga mulai terbiasa sama sikap masrama yang kadang baik kadang galak ah pusing gua top top ketukan pintu membuyarkan lamunan sila masuk saudia pintu dibuka dan ternyata itu dimas adik sila dimas apa kabar kakak pangan sila menghambur meneluk dimas aku juga panggung kak kata dimas membalas pelukan sang kakak bagaimana kuliahmu tanya sila Alhamdulillah lancar kak dimas juga dapat beasiswa kemarin baru diumumkan kata dimas nah Oh ya Wah kakak senang banget dengarnya kata sila juga ikut jenang karena itu Kak Kak jangan menggirin kebutuhan ku dan ibu kamu bisa menjaga diri diri Kang Kakak harus fokus sama keluarga baru kakak nanti kita tidak perlu capek bekerja kata dimas berusaha mengujuk sila untuk berhenti bekerja keras untuknya dan ibunya dimas ada alasan lain kenapa kakak tetap ingin bekerja setelah menikah kakak dulu berjuang mencari uang untuk biaya kuliah kakak apa menurutmu setelah kakak dapatkan pekerjaan yang bagus kakak harus melepaskannya hanya karena kakak menikah sila berbohong dia hanya ingin agar dimas tidak merasa menjadi beban untuk sila aku nggak pernah menang berdebat dengan kakak Kak memang yang terbaik dimas meluk sila lalu pamit kembali ke kamarnya seandainya kamu tahu dimas kalau pernikahan ini tanpa cinta sila tersenyum kejut dia pun segera berbalik lalu menjempan mata kemudian telala tidur berharap mimpi indah menghampiri malamnya bersambung ya selamat menikmati